Kasir online untuk UKM. Belajar membuat robot di alam terbuka. Berakhir pekan di Jembatan Cinta. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini untuk Anda. Tidak hanya itu, hari ini kami akan membahas tentang upaya pemaksimalan fungsi RPTRA dalam segmen bincang dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa sistem kasir di Indonesia atau disebut point of sales kini telah berkembang sangat pesat. Semua itu tidak terlepas dari software aplikasi program kasir yang saat ini membanjiri pasaran dan sangatlah mendukung fitur-fitur multi-payment terkini dan canggih. Salah satu yang mendukung multi-payment adalah software kasir milik Mokapos. Mokapos membantu para UKM untuk mengelola laporan penjualan dengan mudah dan juga transparan. Point of sales atau POS yang biasa disebut sebagai sistem kasir merupakan sebuah program khusus yang digunakan untuk mempermudah transaksi penjualan yang dibutuhkan oleh UKM maupun pengusaha toko retail. POS sendiri terbagi menjadi dua. Salah satunya yaitu point of sales berbasis cloud yang mengandalkan internet dan memungkinkan akses secara lebih mudah, seperti layanan yang diberikan oleh Mokapos. Pada umumnya, setiap UKM akan mengumpulkan laporan penjualan, pengecekan stok inventaris, dan berbagai macam pekerjaan administratif lainnya secara manual yang cukup memakan banyak waktu. Namun kini, para UKM dapat melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh melalui ponsel pintar. POS yang kita hadirkan itu kita memang POS yang baru, yang itu adalah cloud-based. Dan cloud-based itu kita bisa akses pakai iOS dan juga kita bisa akses menggunakan Android. Dan yang jelas tujuan kita di sini itu memang kita pengen jadi POS yang kita itu dekat sama UKM atau usaha-usaha yang memang kita baru pengen nih buat ngerintis usaha gitu. Dan kita pengen juga buat, apa ya, kita pengen juga buat ngasih tahu kalau misalkan POS itu ternyata sekarang bisa jadi untuk siapa aja gitu. Aplikasi Mocha juga menyediakan analisa, sehingga pengguna dapat mengetahui barang mana yang paling laris, stop mana yang hampir habis, hingga jam tersibuk di toko. Ya, selain itu pengguna juga dapat mengakses semua data tersebut kapan saja dan di mana saja. Sehingga pelaku UKM dapat mengetahui usahanya dengan sentuhan jari. Jadi di Mocha ini sendiri kita ngasih tahu nih secara detail, jadi kita akan ada laporan keuangannya, kita bisa tarik itu baik harian maupun bulanan ataupun kapanpun kita butuh. Dan yang jelas untuk pemilik usaha pun gitu ya, kita nggak harus selalu ada di situ buat narik data karena kita cloud-based itu sendiri. Jadi kita kapanpun kita pengen tahu transaksi ataupun kegiatan yang ada di toko, kita bisa tarik itu gitu. Salah satu yang menggunakan aplikasi Mocha adalah Beno. Ia mengaku senang karena fitur yang diberikan oleh aplikasi Mocha cukup transparan dan mudah untuk diaplikasikan untuk usaha miliknya. Kemudahannya sudah pasti karena sangat mudah, aplikasinya mengerjakannya juga mudah. Reportingnya kita yang suka karena reportingnya itu based on real time. Jadi kita bisa lihat dimanapun aktivitas terjadi satu menit yang lalu, kita langsung bisa baca, kita langsung bisa lihat. Jadi dia ada daily-nya, dalam satu bulannya juga kita bisa lihat in total berapa sih penjualan kita. Mocha POS sendiri sudah terintegrasi dengan sistem EDC, sehingga para pelaku UKM dapat memberikan pilihan bagi para pelanggannya untuk membayar secara tunai atau non-tunai. Selain itu, POS Milik Mocha juga dapat memberikan bukti pembelian melalui pesan singkat dan juga email kepada para pelanggan UKM, sehingga dapat meminimalisir penggunaan kertas. Kintan Bastari, Hafiar Almadina, DAI TV Baik, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah salah satu tujuan sekolah adalah mengasah kreativitas siswanya, seperti yang dilakukan oleh Madrasah Tekno Natura yang berkonsep sekolah alam dan berorientasi teknologi. Iya, di Madrasah ini para siswa diarahkan untuk memahami dan menguasai teknologi tinggi, seperti membuat robot. Saat ini penguasaan teknologi merupakan sebuah kebutuhan. Hal itulah yang menjadi prinsip dari Madrasah Tekno Natura di Depok, Jawa Barat. Meski mengambil konsep sekolah alam, para siswa di Madrasah ini diarahkan untuk menjadi kreatif dan menguasai teknologi, seperti membuat aplikasi untuk smartphone, desain grafis, bahkan membuat robot. Pengenalan teknologi dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat ibtidayah, sanawiyah, dan aliyah, dengan kerumitan yang tentunya berbeda-beda. Selain teknologi sains berbasis fisika, para siswa juga diajarkan ilmu biologi, seperti meneliti kandungan zat pada telur, hingga cara perawatan anggrek, agar para siswa punya kemampuan untuk bersaing di abad ke-21. Pada awalnya memang kita ingin merancang suatu sekolah yang memberikan skill dan pengetahuan buat siswa-siswanya untuk menghadapi tantangan di abad ke-21. Para siswa merasakan nyaman dalam mengembangkan kreatifitas dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Madrasah ini tak memiliki bel yang menandakan pelajaran telah berakhir. Hal ini dimaksudkan agar para siswa tidak terikat pada jam belajar yang membuatnya menjadi kaku dan menghambat kreatifitasnya. Kreatifitas, jadi kita bukan sekedar menghasilkan anak yang hanya bisa membaca, menghapal, tapi juga dia harus memiliki kemampuan untuk kreatif. Meski tergolong modern karena mengajarkan teknologi tinggi seperti membuat robot, pihak madrasah tak mau membebandi orang tua siswanya dengan biaya mahal. Para orang tua siswa hanya diminta membayar uang sekolah sebesar 5% dari penghasilannya tiap bulan. Hal ini ditujukan agar setiap anak termasuk yang berasal dari keluarga prasejahtera juga bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Haris Fadil, Fajar Agestino, DAI TV. Yang merasa kabar gembira datang dari tim Robotik Madrasah Tekno Natura Depok, Jawa Barat. Tim ini berhasil meraih medali perak dalam kompetisi Robotik International First Global Challenge 2017 di Amerika Serikat pada 16 hingga 18 Juli lalu. Tim yang terdiri dari 10 orang siswa dan 3 mentor ini membuat robot bernama Wowi yang digunakan untuk memisahkan air bersih dan air limbah. Tim Robotik yang berasal dari Madrasah Tekno Natura Depok, Jawa Barat berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak pada kategori Innovation in Engineering di kompetisi Robotik Internasional First Global Challenge 2017 di Amerika Serikat yang diikuti 160 negara pada 16 hingga 18 Juli 2017 kemarin. Tim yang terdiri dari 10 orang siswa dan 3 mentor ini membuat robot bernama Wowi yang digunakan untuk memisahkan air bersih yang disimulasikan dengan bola biru dan air limbah yang disimulasikan dengan bola oranye. Robot ini akan berjalan di arena dan menarik bola lalu memisahkannya dengan sensor warna, kemudian menembakkannya ke tempat penampungan yang telah ditentukan. Kemampuan menembak dengan tempat itulah yang membuat Wowi berbeda dari robot lainnya, yang hanya mengambil lalu membawa bola ke tempat penampungan. Jadi kita menang First Global untuk kategori robot paling inovatif. Inovasi itu adalah salah satu yang kita tekankan ke siswa-siswi di Madrasah Tekno Natura ini. Hasil yang diraih tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kekompakan, dan kreativitas dari para siswa dengan bimbingan para mentor. Mereka mengerjakan robot Wowi dalam waktu sekitar 4 bulan, mulai dari proses perencanaan, penelitian, hingga pembuatan robot yang bisa berfungsi dengan baik. Dalam getting ideas-nya, brainstorming, kita ada satu bulanan, habis itu ada researching juga, researching itu ada 2,5 bulan. Setelah itu ada building, building itu kita satu minggu. Kalau perasaan sih senang banget pastinya, terus kita ketemu sama negara-negara kan banyak kan, 160 negara. Ketemu orang-orang yang punya passion sama kayak aku juga di bidang robotik, terus ya senang banget sih. Para mentor berharap, siswa-siswinya terus meningkatkan kreativitas dan mendapatkan prestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa. Haris Fadil, Fajar Agestino, Daai TV. Pemirsa jangan beranjak terlebih dahulu, sesaat lagi kami akan berbincang membahas tentang upaya mengoptimalkan fungsi RPTRA. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, kita masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang Halo Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang upaya untuk memaksimalkan fungsi RPTRA. Dengan berpenduduk kurang lebih 10 juta jiwa, tidak pelak, Jakarta menjadi top 10 ya. Masuk dalam top 10, kota terpadat di seluruh dunia. Imbasnya apa? Satu, ya seperti kita alami setiap hari, macet. Itu yang pertama. Kedua adalah padatnya jumlah populasi penduduk yang ada di kota Jakarta. Tayal, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang mendirikan rumah, baik itu rumah permanen maupun semi permanen, dan akhirnya apa? Lahan-lahan untuk anak-anak bermain ini akhirnya tidak ada. Tumpang tindih, ruwet sekali ya. Betul sekali, yang akhirnya ya berdampak pada psikologis anak-anak juga karena mereka tidak bisa main sejatinya sebagai anak-anak. Betul, makanya program Pemprov JK Jakarta yang terus membangun RPTRA ini sebetulnya sangat positif ya, Matt. Karena bukan cuma sebetulnya menyediakan hanya ruang terbuka, tapi ini sebetulnya bisa dibilang membangun manusia Jakarta ke arah yang lebih progresif gitu ya, dengan mengembalikan hak anak untuk bermain bersama, keluarga, kemudian juga fungsi-fungsi sosial, rekreasi, dan edukasi semuanya bisa tercakup di dalam RPTRA ya. Betul sekali, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah fungsi dari RPTRA ini sudah maksimal? Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Ibu Din Emawati selaku Kepala Dinas DPPAPP dan juga Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Namun sebelum kita berbincang dengan dua narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Untuk dapat menjadi kota rama anak, Pemprov DKI Jakarta terus menambah jumlah ruang terpadu rama anak atau RPTRA di sejumlah titik di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Sejak tahun 2015, melalui peraturan Gubernur No. 349 tahun 2015, resmi dibentuk tim khusus yang bertugas membangun dan mengurus RPTRA yang berada di wilayah administrasi Pemprov DKI Jakarta. Hingga akhir tahun 2016, tercatat Pemprov DKI Jakarta telah memiliki 182 RPTRA, 112 dibangun menggunakan anggaran daerah, dan 70 diantaranya dibangun melalui dana CSR perusahaan. Keberadaan RPTRA menjadi oase bagi masyarakat di pemukiman padat penduduk di Ibu Kota. Dengan jumlah penduduk mencapai 10 juta jiwa, rata-rata setiap kelurahan di Jakarta menampung lebih dari 70 ribu jiwa. Bahkan, beberapa kelurahan memiliki penduduk lebih dari 100 ribu jiwa. Angka ini membuat area pemukiman penuh dengan rumah dan minim area bermain bagi anak-anak. Selain sebagai area bermain anak, RPTRA juga bisa dimanfaatkan warga sebagai pusat edukasi lingkungan, pusat kegiatan belajar mengajar, acara pernikahan, dan pelatihan. Rencananya pemerintah DKI Jakarta akan kembali menambah jumlah RPTRA hingga mencapai angka ideal, yaitu satu kelurahan, satu RPTRA. Ada satu kelurahan, idealnya sih sebenarnya satu kelurahan itu 70 ribu jiwa. Bukan ideal, yang ada di Jakarta, tapi ada juga yang sampai lebih dari 100 ribu jiwa. Ini padat sekali ya, yang akhirnya apa? Salah satu yang kita bahas tadi, ruang terbuka untuk anak-anak bermain itu akhirnya tidak ada. Nah, apakah memang ada sisi psikologis yang juga berdampak ke anak-anak ini? Nanti akan kita tanyakan ya. Kita langsung sampai narasumber kita hari ini, ada Ibu Dinh dan juga Mbak Devi. Halo, Bu Dinh. Mbak Devi, apa kabar? Selamat datang kembali di Halo Indonesia. Sudah hadir di studio. Oke, kita ke Mbak Devi terlebih dahulu. Mbak Devi, 10 juta jiwa kurang lebih, menjadi salah satu kota terpadat di seluruh dunia dari 10 besar. Apa dampaknya ke anak-anak sebenarnya? Ya, tentu saja, sebagaimana yang Mas dan Mbak tadi sampaikan, hilangnya ruang bermain, hilangnya ruang untuk menjadi manusia yang lebih sehat, itu menjadi problem, bukan hanya Jakarta. Bahkan catatannya negara besar seperti Amerika saja, kalau ditanya ternyata 75% itu tidak ada ruang terbuka hijau. Bayangkan negara yang sudah sangat maju sekalipun. Nah, justru itu kita perlu apresiasi, apa yang sudah dimulai oleh Pemda DKI, yang tentu saja ke depannya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, dan bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan hal ini. Karena memang bukan hanya persoalan tidak tersedianya ruang, tapi memang teknologi salah satunya juga membuat banyak anak-anak juga sekarang tumbuh semakin tidak sehat. Kita tahu ada persoalan dengan obesitas. Bahkan di Inggris dibilang bahwa pembunuh terbesar sekarang bukan lagi rokok, tapi adalah obesitas tadi. Dan ini juga terjadi di Indonesia. Dan Jakarta, anak-anak kita juga terkena penyakit tersebut. Nah, paling tinggi prevalensinya dibandingkan semua provinsi. Nah, kalau kemudian sekarang tersedia ruang terbuka hijau, sebagaimana yang dibuatkan oleh Pemda DKI dengan sangat baik, tersebar di seluruh daerah di Jakarta, mudah-mudahan penyakit-penyakit ini bisa pelan-pelan dikurangi. Kalau dulu argumentasinya, oh, orang Indonesia itu nggak suka berada di luar ruang, jangan-jangan itu karena memang tidak tersedia tempatnya. Tidak ada tempatnya ya. Faktanya sekarang terjadi peningkatan yang luar biasa. Artinya, masyarakat kalau diberikan kesempatan, dan memang nyata di depan mata, siapa yang tidak mau ada di ruangan, di luar ruang maksud saya. Oke, baik. Kita ke Budin, selaku Kepala Dinas DPP-APP ya, Bu. Kalau sejauh ini kan sudah ada 186 RPTRA yang sudah dibangun, dan rencananya tahun 2017 ini juga nanti akan ada 100 lagi ya, Bu. Apakah sudah maksimal digunakan fungsinya? Dan kemudian kalau bicara tentang fasilitas yang ada di Indonesia, di Jakarta khususnya, perawatannya bagaimana, Bu, sejauh ini dari tahun 2015 sampai saat ini? Ya, kita mulai. Awalnya RPTRA itu kita bangun dengan melalui FGD. Jadi masyarakat kita libatkan di sana, keinginannya seperti apa, kemudian kebutuhan ke depannya seperti apa. Dengan demikian, RPTRA tadi akan sustain. Dan yang kedua, mereka harus merawat. Ini penting ini, supaya nggak APBD itu ngucur ke sana terus-menerus. Nah, kemudian ada tiga fungsi yang kita gunakan RPTRA. Yang pertama adalah fungsi untuk anak. Jadi Mbak Devi sudah menjelaskan panjang lebar. Di sana ada tempat bermain, ada perpustakaan, kemudian ada tempat edukasi, ada paket, kejar paket ABC. Kemudian juga untuk masyarakat. Dan yang ketiga, untuk kebencanaan. Ini yang masyarakat belum tahu. Jadi kalau ada banjir, kebakaran, itu tempat untuk mengungsi juga. Kalau selama ini mengungsi di pinggiran rel kereta api, di atas kuburan, itu kan nggak layak. Nah, silahkan nanti bisa mengungsi di RPTRA. Fungsinya tiga ini. Sekarang sudah optimal belum? Kalau saya melihat bukan lagi optimal, sudah banyak offer yang datang. Rata-rata satu hari itu antara 200 sampai 2000. Kalau kita lihat kali jodoh itu luar biasa itu. Base yang parkir di sana bisa 40 base setiap hari. Dan itu bukan orang Jakarta saja. Jadi artinya memang yang dikatakan oleh Mbak Devi itu betul. Jadi tidak saja kebutuhan ini untuk orang Jakarta. Tetapi orang luar Jakarta sekarang juga masuk ke Jakarta. Dan ini harus kita maintain dengan baik. Tidak bisa kita biarkan. Oke, sudah overload kalau kata Budin ya. Sangat luar biasa. Bagaimana respons masyarakat? Tapi coba kita akan cross-check Budin ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini kalau tadi bilang Mbak Devi kan sebelumnya mungkin anak-anak obesitas. Karena memang mungkin tidak beraktivitas di luar ruangan. Dan akhirnya sekarang juga ada aktivitas atau habit screen-based activity. Di mana mereka selalu berhadapan dengan gadget atau gawai. Nah akhirnya sudah hadir R. Petra. Tapi sudah menjawabkah sebenarnya kebutuhan anak-anak ini dengan hadirnya R. Petra ini sendiri? Nah ini juga jadi problem. Karena di dunia ada satu lagi penyakit sosial yang juga bukan hanya menjangkit Indonesia. Tapi secara global ya itu ibu-ibu yang ada di luar rumah. Karena ibu-ibu sekarang itu kan ibu-ibu sandwich. Kita terjepit posisinya. Kita harus memastikan rumah tetap berlangsung dengan baik. Tapi kita juga harus menambah penghasilan untuk mendukung keluarga. Sehingga kemudian banyak orang tua yang terpaksa meninggalkan anaknya sendiri di rumah. Diasu oleh orang lain. Artinya itu bisa oleh kakek, nenek, dan sebagainya. Atau bahkan oleh anaknya yang paling tua misalnya. Nah Kadun R. Petra yang saya dengar juga di DKI sangat baik didukung. Karena ada juga pendampingan di sana. Karena jadi anak-anak yang berpotensi misalnya terkena kasus-kasus pelecehan dan sebagainya. Dengan adanya ruang publik. Di mana ada pengawasan dari pemerintah dan lingkungan sekitar. Ini tentu saja akan menjadi sangat baik untuk anak-anak. Karena lagi-lagi problemnya tadi. Ibu kota yang penuh dengan kompetisi membuat orang tua keduanya harus ada di luar rumah. Berarti memang sudah terjawab kebutuhan anak-anak. Dan tadi seperti Budin bilang, sudah memang terfungsi dengan baik. Iya, fungsi sosial komunitasnya ya. Artinya mungkin ini yang dikatakan juga kalau Pak Ahok dulu mantan gubernur bilang. Nanti kalau misalnya ada anak yang sering datang ke taman kemudian gak ada. Bisa dicariin kemana nih. Mungkin seperti itu kali ya. Oke, tapi kita masih akan membahasnya sesudahnya satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, ada masih bersama kami di Saya Membincang Halo Indonesia. Dan kita masih membahas upaya untuk memaksimalkan fungsi RPTRA. Di Jakarta ada ratusan pelurahan. Tadi seperti di VT awal kita bilang ada yang 70 ribu bahkan 100 ribu. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah berapa idealnya RPTRA yang dibutuhkan di Jakarta? Kita akan coba tanyakan ke Budin. Budin, idealnya berapa sih Bu? Ya, sekarang posisinya kita punya 186. Akhir tahun kita punya 292. Tetapi 292 itu baru 70% dari jumlah pelurahan. Masih ada 30 pelurahan yang belum punya karena masalah lahan ya. Jadi kalau saya melihat, kalau itu daerah kumuh padat, itu sebetulnya bukan konsep pelurahan. Tapi RW, lebih bagus RW. Dengan demikian cakupan anak, kemudian remaja, supaya kena kalan, narkoba, dan lain sebagainya itu hilang. Itu memang harus dibuat. Ada satu tempat supaya komunitasnya bisa berkumpul. Kemudian ada psikolog, yang tadi dikatakan oleh Mbak Devi betul. Kekerasan terhadap anak dan perempuan di DKI Jakarta itu tinggi. Nah, dengan adanya RPTRA itu kita bentuk posko pengaduan kekerasan. Anak-anak kita lindungi di sana. Anak-anak kita dampingi. Nah, dengan demikian berharap 5 tahun yang akan datang kasus tadi harus turun ya. Karena anak-anak bermain di tempat aman. Kemudian anak-anak bisa mendapatkan ilmu. Kemudian edukasi, etika juga lebih baik. Nah, visinya adalah RPTRA ini agen perubahan keluarga. Jadi kalau yang dulunya anak-anak buang sampah perung sembarangan. Jadi kalau di RPTRA ada pengelola yang mengatakan, Nah, itu buangnya sampah di tempat itu. Kalau bermainnya itu kan, mainan itu kan nggak banyak tuh. Seperti di Kali Jodoh, dia harus antri. Nggak boleh nyerobot. Antri-antri, main, kemudian naik, turun, antri lagi dari belakang. Nah, pendidikan seperti itu kita berikan. Supaya nanti ke depan dia menjadi disiplin dan harus baik. Pengawasannya dilakukan oleh pengelola? Oleh pengelola. Pengelola itu tiap-tiap RPTRA ada 6. Tetapi kalau yang luas, seperti Kali Jodoh itu bisa 12 orang. Kemudian kita berikan gaji UMP dengan 13 gaji. Kita berikan asuransi kesehatan dan tenaga kerja. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Ada pelajaran moral di situ ya. Seperti salah satunya mengantri tadi. Kita coba tanyakan ke Mbak Devi. Mbak Devi, sebenarnya bagaimana sih masyarakat harus menyikapi kehadiran dari RPTRA ini sendiri? Ya, memang uniknya lagi-lagi cara pandang orang tua modern itu agak unik. Kalau datanya misalnya, kalau selama saya studi di Inggris, misalnya bahwa orang tua Inggris itu 71% itu zaman dulu mainnya di luar ruang. Tapi anak-anak mereka sekarang mainnya di 21% yang main di luar ruang. Nah, itu juga terjadi di Indonesia. Sebelumnya di dalam. Dan ini menarik karena cara pandang orang tua di sana yang saya yakin juga tidak jauh berbeda dengan di sini. Misalnya 43% merasa bahwa anak itu tidak boleh berada di luar ruang hingga umur 14 tahun. Karena stranger is danger. Nah, yang kedua juga adalah persoalan bagaimana media memperlihatkan betapa mengerikannya kota. Setiap hari ada kasus pembunuhan, pencurian, dan sebagainya yang sebenarnya tidak benar-benar merepresentasikan kondisi di kota. Memang pasti ada. Secara seluruh tidak mewakili ya. Betul, memang ada kejahatan. Tapi tentu saja itu bukan berarti terjadi di setiap sudut kota dan setiap detik. Tidak juga. Nah, hal-hal demikian yang kemudian justru membuat pemanfaatan ruang-ruang juga masih belum optimal. Karena ada keenggaraan dari orang tua yang selalu membandingkan dengan masa lalunya yang Oh, kalau sekarang bahaya anak jalan. Oh, bahaya nanti ada yang hipnotis dan sebagainya. Nah, cara pandang ini juga perlu dibantu, diingatkan. Saya yakin pelan-pelan dengan media justru terus menshiarkan betapa indahnya R. Petra di Jakarta Mudah-mudahan ini akan membuka cara pandang orang tua. Itu yang kita harapkan. Betul, memang kalau misalnya ngomong sudah pasti lebih aman sebetulnya dibanding di jalanan pun Harusnya lebih aman ya, bukan? Di R. Petra. Iya, nggak bisa ketabrak dan lain-lain ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat dulu yuk pemirsa tentang fungsi RPTRA sebagai pusat pemberdayaan hingga pelestarian budaya dalam tayangan berikut ini. Setelah proses pembangunan rampung, RPTRA perlu diberdayakan agar memberikan manfaat bagi warga di sekitarnya. Perlu peran serta masyarakat sekitar untuk menciptakan program-program edukatif bagi warga yang berpusat di ruang terpadu ramah anak. Seperti di RPTRA, Intilen Teguh, Jakarta Pusat, sekelompok remaja dari Laskar Film Anak Indonesia mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya film anak dan mengajak anak-anak untuk kembali menyaksikan film anak edukatif yang sesuai dengan usia mereka. Kegiatan ini juga berlangsung serentak di 100 RPTRA di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Di RPTRA, Intilen Teguh juga diadakan pelatihan alat musik tradisional seperti angklung untuk anak-anak sekolah dasar yang bertujuan untuk mengenalkan kembali alat-alat musik tradisional kepada anak-anak. Lain halnya dengan kegiatan di RPTRA Gedong Trikora Keramat Jati, suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur menggelar pelatihan tari tradisional Betawi bagi warga yang tinggal di sekitar RPTRA Gedong Trikora. Sebanyak 30 anak dari tingkat sekolah hingga sekolah menengah pertama setiap dua minggu sekali mendapatkan pelatihan secara gratis. Di akhir pekan, RPTRA juga banyak dimanfaatkan warga untuk berakhir pekan seperti RPTRA kali jodoh di penjaringan Jakarta Utara. Setiap akhir pekan, RPTRA ini dipadati oleh warga Jakarta yang datang untuk sekedar berfoto atau menikmati wisata kuliner bersama keluarga mereka. Ini kita lihat anak-anak, ternyata sangat ceria loh mereka bermain di RPTRA ya. Mungkin dulunya nggak ada, di dalam ruangan sempit. Tapi sekarang sudah ada ruangan yang lebar dan mereka bisa main dengan sepuasnya. Kita kembali lagi ke Mbak Devi. Mbak Devi tadi kalau mengutip apa yang Mbak Devi bilang, katakanlah seperti di Inggris yang tidak jauh beda dengan di Indonesia. 79% ada di dalam ruangan, 21% di luar ruangan. Yang menjadi pertanyaan adalah sekarang, kalau berbicara masalah impact-nya, short term dan long term-nya. Kalau tadi mungkin short term-nya adalah anak-anak bisa belajar mengantri. Tapi kalau kita berbicara tentang long term-nya, impact-nya apa sih Mbak? Apa juga bisa mendukung nawacita pemerintah revolusi mental sebenarnya? Oh iya, satu untuk bisa memiliki mental yang kuat, lalu juga ahlak yang baik, satu orang harus sehat. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi pemimpin negara ini kalau Anda tidak sehat. Faktanya misalnya sudah banyak di jurnal-jurnal kayak jurnal psikologi dan sebagainya di luar memang, itu menunjukkan anak perempuan misalnya yang banyak melakukan aktivitas fisik, itu biasanya justru tidak terlalu aktif dalam seks. Jadi kalau orang tua yang khawatir anaknya terkena terjerat perilaku seks bebas, justru biarkan dia melakukan aktivitas luar. Lalu kemudian juga mereka tidak mudah depresi. Nah kalau sekarang kan anak-anak depresi bunuh diri. Nah itu menjadi tanda kutip sebuah kecenderungan baru sekarang ini. Kesehatan mentalnya sangat terganggu. Karena apa? Mereka hanya duduk di dalam rumah, melihat profil temannya yang kelihatan yang indah, mereka tidak melakukan apa-apa, mereka depresi. Nah itu kemudian tidak akan terjadi kalau mereka ada di luar ruang. Karena mereka punya aktivitas, mereka sampai rumah sudah lelah, jadi tidak ada lagi waktu untuk cuma sekedar update profil dan sebagainya misalnya. Nah jadi secara fisik mereka akan sangat kuat. Lalu juga secara emosional karena mereka tadi berada di luar ruang, mereka menjadi jauh lebih sensitif dengan lingkungan. Mereka terbiasa membangun komunikasi dengan orang yang nyata. Lalu kemudian mereka terbiasa tadi mengorganisasi dirinya. Nah kalau ditanya kemudian apakah perlu misalnya ada jadwal yang padat dan sebagainya di luar ruang. Berdasarkan studinya justru menarik, sekolah-sekolah yang baik itu kan sekolah-sekolah di daerah Skandinavia. Saya beberapa kali sempat ke sana. Itu menariknya di sana justru aktivitas ruang-ruang yang sangat sehat untuk anak justru unstructured. Artinya tidak didesain, jadi biarkan saja mau guling-gulingan, mau manjat-manjat, mau apa segalanya. Biarkan, karena justru itu yang akan membuat mereka menjadi lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih berprestasi. Jadi kehadiran Epetra yang membebaskan orang yang di dalam untuk melakukan apa saja justru itu adalah sistem yang sangat baik menurutnya. Enak bebas untuk mengeksplore apapun yang ada dalam dirinya bersama teman-teman bermainnya. Baik, menarik sekali. Nanti sesudah yang satu ini, Bu dan Mbak Devi kita akan bertanya tentang program-program apa saja yang sudah diimplementasikan di Epetra dan selanjutnya ada apa lagi nih. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, ada masih bersama kami di Sama Bincang Halo Indonesia. Bisa kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bu Din ya. Bu Din, ini kalau kita lihat efeknya respons masyarakat juga bagus sekali untuk datang ke Epetra. Adakah program-program yang akan dilakukan lagi, baik dari dinas maupun dari sektor swasta yang akan membantu? Ya, sekarang ini Epetra ini menjadi ujung tombaknya SKPD di DKI Jakarta. Jadi kalau ada perpustakaan, ya tadi dinas perpustakaan masuk. Kemudian ada menari seperti tadi itu, ya ada dinas pariwisata, semua masuk ke sana. Kemudian kita juga dibantu dari CSR. Nah, ini yang kita senang ya, karena CSR tadi kalau bantu itu tidak hanya sepotong. Kita nggak ingin dia sepotong misalnya melatih nari kemudian selesai, nggak mau. Jadi kalau dia melatih angklung, dia harus sampai dia bisa, kemudian dia sustain berapa tahun, dengan demikian anak-anak jadi baik. Juga ada pelatihan kuliner sehat di dalam satu CSR kepada ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan, kemudian ekonominya lemah. Di sana diajarin, sampai dia bisa membuat kue, kemudian dia jual, dia laku. Nah, dengan demikian keinginan kita ke depan bukan saja anaknya yang bagus, remajanya yang bagus, tetapi perekonomian sekitar RPT akan tumbuh. Karena punya uang dari ibunya, jadi kalau ibu-ibunya nggak bekerja sekitarnya itu kan jadi bisa menghasilkan uang. Nah, fungsinya adalah itu, dan itu sebagian besar 80 persen lah kita dibantu dari CSR. Luar biasa ya, jadi yang diberdayakan itu bukan cuma anak-anak, tapi juga orang dewasa, dan secara kontinu ya bu ya, pelatihan pun sampai tuntas. Nah, kalau bicara mengenai fasilitasnya bu, ini kan sebagai ibu-ibu juga nih, katanya ada fasilitas ruang menyusui, ruang laktasi, kemudian ada apa saja sih bu, saling perpustakaan, CCTV, dan lain sebagainya. Kita bagi tiga area, satu adalah indoor, di dalam indoor itu ada aula, itu bisa untuk interaksi pelatihan, bahkan ada beberapa RPTRA itu, melakukan kejar paket ABC. Jadi ada anak-anak yang drop out dari SMP, SMA, yang terkena narkoba, itu kita didik dengan paket-kerja paket ABC tadi, malamnya di RPTRA. Kemudian juga bisa kegiatan pelatihan, dan lain sebagainya. Di sana ada ruang laktasi, perpustakaan, ramah anak, kemudian juga ada pentre, jadi nanti kalau ada pelajaran seperti tadi, memasak, dan lain sebagainya, itu bisa. Dan yang tidak kalah penting ya, bahwa semua akses RPTRA itu bisa diakses dengan defable. Korsi roda bisa masuk, tongkat juga bisa masuk, jadi tidak ada perbedaan, apakah orang itu sehat atau tidak. Termasuk toiletnya, toilet defable kita pakai, sehingga kalau dia masuk dengan korsi roda, dia bisa manuver di sana, dia bisa keluar. Itu yang di dalam, semuanya kita pikirkan, sampai pelatihan pun kita punya korsi, kemudian punya audio visualnya di sana. Di luarnya ada tempat bermain, itu jelas, ada tempat-tempat main, kemudian ada futsal, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Kemudian juga ada pertanian di sana, uji coba ada pertanian, kemudian ada kolam gisi, itu untuk mendidik masyarakat. Jadi seperti apa makanan yang baik itu, seperti apa. Kemudian dari seluruhnya tadi, itu lampunya harus terang. Itu intinya, supaya kalau malam hari nggak ada lagi anak mojok, kemudian pacaran kita nggak inginkan. CCTV juga kita lengkapin. Oke, ini sangat luar biasa sekali, bagaimana program infrastrukturnya juga sangat menunjang. Kita akan coba tanyakan ke Mbak Devi, Mbak Devi, ini kan infrastruktur program sudah banyak nih dari Buudin dan teman-teman di dinas. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, ketika mungkin ada orang tua, mau bonding sama anaknya, yang simple-simple saja, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, satu, ketersediaan sistem dan infrastruktur oleh pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Kalau kemudian, masyarakat dan sekolah misalnya juga tidak mendukung, artinya apa? Anak-anak banyak yang sebenarnya menginginkan ada hasrat yang sama untuk bisa di luar ruang, tapi jadwal yang padat misalnya. Belum harus les A, B, C, D, E, orang tua yang juga sangat terobsesi akan aspek prestasi anak, tapi melupakan kebutuhan esensi anak terhadap tadi. Kesehatan jiwa dan raganya melalui banyaknya aktivitas luar ruang. Nah, oleh karenanya mungkin perlu ada juga, kurikulum kita juga perlu diperbaiki, artinya agar ketersediaan yang ada di luar ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Artinya jangan sampai kemudian anak-anak sudah habis di sekolah sampai jam 5, begitu jam 4, jam 5 belum lagi lesnya mengaji sangat baik. Dan saya rasa di RPTRA juga ada, juga bisa dimanfaatkan di sana. Dan sebagian saat jam 9 baru selesai. Kapan mau ada di RPTRA-MPTRA tadi misalnya. Ini kan juga perlu dipikirkan. Lalu yang kedua, karena tadi luas Jakarta yang begitu luas, mungkin walaupun sudah banyak, tadi 70 persen, betul sekali harapan DKI untuk bisa menyediakan sampel level RW juga misalnya menciptakan lebih banyak car free day. Bukan hanya misalnya di daerah-daerah besar, tapi justru di jalanan-jalanan yang ada di gang-di gang. Artinya anak-anak di sana bisa bermain juga dengan orang tua. Orang tua yang sudah lelah bekerja dari Senin hingga Jumat tidak mungkin lagi harus jalan jauh-jauh ke tempat RPTRA-MPTRA tadi. Biarkan misalnya di jalan-jalan di dekat rumah itu kemudian bebas motor, bebas mobil, mereka bisa main. Misalnya cukup 2 atau 3 jam misalnya hanya untuk Sabtu atau Minggu. Jadi banyak ide-ide yang juga bisa dikembangkan ke depannya. Apalagi ini sudah mau 17 Agustusan biasanya kalau misalnya kadang perlombaan itu diandalkan di depan jalan. Ini momennya bisa dioper di taruh di situ ya. Mungkin terakhir saja singkat dari Budin dan juga Mbak Devi. Tapi apa yang disampaikan ke masyarakat kalau masih enggak mau datang ke RPTRA? Singkat saja. Ya, datanglah ke RPTRA. Di sana anak-anak dan keluarga bisa bermain dengan aman dan ramah. Aman dan ramah. Ini jaminan dari Budin ya. Terakhir dari Mbak Devi. Jaminan dari beliau makanya marilah kita menjadi manusia. Jakarta baru yang akan membangun Indonesia yang lebih baik melalui RPTRA yang sudah tersedia ini. Oke, kita berikan aplos untuk 186 RPTRA dan ada 100 lagi di dalam tahun ini. Kita nantikan dan nanti kita visit ya pasti ya kali jodoh yuk foto-foto Instagram. Baik, terima kasih Budin dan Mbak Devi. Semoga masyarakat bisa terus memaksimalkan fungsi RPTRA. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena sesudah yang satu ini kami masih punya beragam informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa aktivitas erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Sumatera Utara sejak pagi kemarin meningkat sebanyak 30 kali. Erupsi disertai awan panas dan abu vulkanik ini menyebabkan kualitas udara memburuk. Namun dari 10 desa yang terdampak, tidak seluruh warganya mau pindah ke posko pengungsian. Sejak aktif pada Rabu 2 Agustus 2017 lalu, Gunung Sinabung masih terus mengeluarkan semburan abu vulkanik dan awan panas jauh 2 km. Disertai dengan gempa selama 309 detik. Akibatnya, 10 desa yang berada hingga radius 7 km tertutup abu dari erupsi Gunung Sinabung. Sektor pertanian menjadi area yang mengalami dampak paling parah. Tidak hanya itu, rumah dan jalan pun penuh dengan abu erupsi Sinabung. Sejumlah relawan dari Yayasan Buda Seci Medan mulai membagikan seribu masker untuk para pengguna jalan dan warga permukiman yang terdampak erupsi. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini yang ada di lokasi, kami telah terhubung dengan salah satu relawan Buda Seci yang ada di Kota Medan, Nur Aina. Baik Ibu Nur Aina, bagaimana kondisi terbaru yang ada di sana? Halo Ibu Nur Aina. Halo. Ya, bagaimana Ibu Nur Aina kondisi terbaru yang ada di lokasi, di dekat Gunung Sinabung? Untuk kondisi hari ini, kita memang kurang tahu. Kita kemarin ada petunjung ke lokasi bencana ya. Dari berita, kita kan dengarnya dari berita dan media sosial bahwa Sinabung kembali erupsi. Jadi, tim tanggap darurat syukur sosial atas persetujuan Ketua Seci Medan, Mujatan Seci Medan, memutuskan agar erawan Seci Medan bergerak ke daerah bencana kemarin tanggal 3 November. Untuk meninjau apa yang bisa Seci bantu sambil membawa masker, karena di daerah erupsi masker sangat diperlukan. Kemarin pertama yang kita kunjungi sesampainya di kota Brasagi adalah kantor BPBD, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita ketemu dengan Bapak Aswin Ginting, Sekretaris BPBD. Nah, keadaan di Kabanjahe saat itu sangat cerah dan tidak ada tanda-tanda erupsi. Dari Bapak Aswin juga menjelaskan kalau daerah yang terkena debu vulkanik itu di daerah Tiga Bogor. Dari Bapak Aswin juga kita mendapat data bahwa sampai sekarang ini ada delapan posko penampungan. Dari kantor BPBD, rerawan kemudian menuju Tiga Bogor. Itu persimpangan desa Begading dengan desa Subaksi. Nah, di situasi desa Tiga Bogor itu memang sangat memprihatinkan tanaman tertutup abu vulkanik. Warga merasa kali ini akan gagal panen ya. Nah, semalam kita juga ada bertemu dengan Bapak Eka, seorang pemilik ladang sayur. Bapak Eka yang kita temui dengan mata berkata-kata juga mengatakan bahwa erupsi kemarin memang erupsi yang paling besar. Disertai Guntur dan lebih kurang ada 18 kali dan Bapak Eka merasakan mungkin sudah waktunya akan kiamat. Nah, Bapak Eka juga merasa frustasi ya karena apa namanya berupa tomat, wortel, dan terong semuanya tertutup abu vulkanik. Itu sistem. Oke, selanjutnya ada kelanjutan apa lagi bantuan yang akan diberikan oleh Yesan Buda Seci kepada para korban bencana ini sendiri, Bu Nur? Karena di post penampungan menurut Bapak Ashwin Ginting bahwa semua kebutuhan termasuk pengobatan sudah dibantu oleh pemerintah. Nah, jadi untuk sementara dari Yesan Buda Seci belum ada rencana tindak lanjut ke depannya. Baik, terima kasih Bu Nur Aine sudah melaporkan langsung dari posko penampungan korban gempa sinabung ya. Baik, terima kasih Bu Nur. Dan berikutnya pemirsa, libur akhir pekan biasanya dimanfaatkan warga untuk mengunjungi tempat wisata. Nah, di Bekasi, Jawa Barat terdapat tempat wisata yang menarik khususnya bagi kaum muda bernama Jembatan Cinta. Ya, pengunjung yang kerap mengabadikan momen dan mengunggah ke media sosial membuat pamor Jembatan Cinta ini makin luas dan dikenal oleh masyarakat. Nah, Anda penasaran seperti apa Jembatan Lambang Kasih di Bekasi ini? Ini dia lebih tanya untuk Anda. Inilah Jembatan Cinta. Jembatan kayu sepanjang 10 meter berbentuk huruf L yang terletak di pesisir Kabupaten Bekasi, tepatnya di Desa Segarjaya, Kecamatan Tarumacaya. Jembatan yang merupakan pusat restorasi dan pembelajaran mangrove atau PRPM yang dicanangkan Kementerian Kemaritiman dan Perikanan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat setempat. Ya, sejak dicat warna-warni, Jembatan ini jadi punya pesona wisata tersendiri. Pengunjung pun berdatangan. Sebagian besar dari mereka adalah muda-mudi yang tengah memadukasi. Oleh karena itu, Jembatan ini dijuluki Jembatan Cinta. Jembatan Cinta menjadi viral karena pengunjung sering mengunggah foto hasil jepretannya ke jejaring sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Tempatnya enak sih, buat foto-foto, terus buat nongkrong-nongkrong kayak gitu. Kalau lebih bagus kayak semacam hari Minggu, Sabtu, itu ada kayak badut-badutnya, terus ada kayak bebek-bebekannya, terus ini apa sih namanya, perahu-perahu pada kayak belayar gitu. Lumayan bagus sih, tapi di sela-sela kebagusannya itu ada sisi-sisi yang membuat pengunjung atau wisatawan dari mana-mana aja terasa rada kurang nyaman, Mbak. Karena kurang tersedianya tempat-tempat kebersihan dan di sini bisa dilihat sendiri tempatnya kurang bersih, Mbak. Selain kombinasi warna jembatan yang menarik, mata pengunjung juga dimanjakan dengan hijaunya hutan mangrove di sekeliling jembatan cinta. Pengunjung juga dapat menyusuri keindahan hutan khas tropis ini dengan menggunakan jasa perahu dengan biaya 10 hingga 15 ribu rupiah. Setelah lelah berkeliling, pengunjung bisa memanfaatkan tiga saung yang dapat digunakan untuk beristirahat sejenak. Dan rencananya akan dibangun 14 saung lagi oleh Pemkap setempat. Bagaimana pemirsa? Tertarik menghabiskan akhir pekan Anda di jembatan cinta? Kintan Bastari, Budi Wirutomo, DAE TV Ya, siapa sangka sebuah kepulauan di timur Indonesia ternyata pernah menjadi daya tarik bagi negara Eropa untuk menguasai hasil bumi yang tumbuh subur di sana. Ya, sebuah pulau bernama Banda di Provinsi Maluku menyimpan banyak kisah sejarah perjuangan bangsa dan akulturasi budaya Nusantara yang lahir di sana. Kisah ini dikemas secara menarik oleh sutradara ternama Jai Subiakto dengan menyajikan kekayaan alam Banda dan peninggalan situs sejarah dalam balutan sinematografi yang menarik. Berikut cuplikannya untuk Anda. Dulu di tahun-tahun seribu lima ratusan, orang berebutan daerah Maluku ini gara-gara cengkeh dan talak. Berdirinya imporium besar Belanda, Sepanyol, di Asia, karena rempah-rempah. Satu sisi dia membawa kemakmuran, tapi di sisi lain menimbulkan peperangan yang luar biasa. Saya tidak menyangka sama sekali terjadi kerusuhan yang berbau sarah. Akhirnya dampaknya itu sampai ke Banten. Kaki huyud saya, orang-orang buangan yang diguang dari Banten, Tuban, Jogja, dan Solo. Sekarang saja, sisa orang tua-tua saja. Anak-anak sudah pergi sekolah, tidak mau pulang sini lagi, semuanya tinggal sana. Kalau dibilang Indonesia, Banda ini adalah Indonesia. Segala suku ada di Banda. Sebelumnya saya ke Ambon, kuliah, dan saya mau buat sesuatu gitu, buat Banda. Aku sih mikirnya kalau bukan kita, anak muda, ya siapa lagi gitu. Ini suku-suku orang yang cinta kemerdekaan. Mereka ingin untuk berjuang mati-matian untuk kemerdekaan. Berikut kami hadirkan perikiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di ataloindodai.tv Akhir kata saya Loren Eflin. Dan saya Raden Medlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!